Isa Timunmas dan Rapsasa Di sebuah kampung di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Serini. Ia hidup sendiri sejak ditinggal mati suaminya beberapa tahun silam. Kesendirian membuat Mbok Serini menginginkan kehadiran seorang anak. Tiap hari ia berdoa agar Tuhan yang Maha Kuasa memberikan seorang anak. Pada suatu malam Mbok Serini bermimpi. Dalam mimpinya Mbok Serini bertemu sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mengambil bungkusan kain berwarna putih di bawah pohon besar. Pagi hari Mbok Serini pergi ke hutan tempat ia biasa mencari kayu bakar. Kali ini ia penasaran dengan mimpinya tadi malam. Sesampainya di bawah pohon besar, ia menemukan bungkusan kain kecil berwarna putih berisi biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Serini muncullah sesosok raksasa yang mirip seperti sosok raksasa yang ada di dalam mimpinya. Lalu raksasa itu berkata kepada Mbok Serini agar menanam biji mentimun. Kelak biji mentimun itu akan tumbuh menjadi seorang anak. Jika sudah dewasa, serahkanlah anak itu kembali untuk menjadi santapan. Meski masih merasakan takut yang luar biasa, setelah bertemu raksasa, Mbok Serini membawa pulang biji mentimun itu, lalu ia tanam di pekarangan rumahnya. Tiap hari biji mentimun itu disiram dan dirawat hingga tumbuh menjadi tanaman mentimun yang berbuah. Anehnya buahnya hanya satu, berwarna kuning keemasan dan terus membesar hingga mencapai seukuran bayi manusia. Lalu Mbok Serini memetik buah mentimun yang sudah matang itu untuk dibawa ke dalam rumah. Setelah dibuka, ternyata di dalam buah mentimun terdapat bayi perempuan. Mbok Serini lantas memberi nama bayi tersebut dengan nama Timunmas. Timunmas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan baik hati. Saking sayangnya kepada Timunmas, Mbok Serini lupa bahwa ia harus menyerahkan Timunmas kepada raksasa yang jahat untuk dijadikan santapan. Akhirnya, tibalah waktu raksasa jahat mendatangi Mbok Serini. Raksasa jahat meminta agar Timunmas segera diserahkan kepadanya. Agar tidak menjadi santapan raksasa, Mbok Serini meminta perpanjangan waktu tiga hari lagi dengan alasan Timunmas sedang sakit, sehingga dagingnya tidak enak untuk dimakan. Raksasa menuruti permintaan Mbok Serini dan menunggu hingga tiga hari. Jika sampai tiga hari Timunmas tidak diserahkan, maka Mbok Serini yang harus menjadi gantinya. Mbok Serini lalu pergi meminta bantuan petapa sakti yang tinggal di atas gunung. Petapa sakti bersedia membantu Mbok Serini dengan menyerahkan tiga bungkusan. Bungkusan itu berisi biji semangka, jarum, dan petis. Tiga hari berlalu, raksasa jahat kembali lagi menemui Mbok Serini untuk meminta Timunmas agar diserahkan kepadanya. Mbok Serini tetap tidak bersedia menyerahkan Timunmas. Raksasa jahat itu lalu mengamuk dan mengejar Timunmas. Saat terdesak, Timunmas selalu menebarkan biji semangka yang diberikan petapa sakti. Ajaib, biji semangka yang ia tebar berubah menjadi pohon semangka raksasa yang batangnya melilih tubuh raksasa. Tetapi, raksasa berhasil meloloskan diri dan terus mengejar Timunmas. Timunmas selalu menebar jarum yang seketika berubah menjadi rimbunan pohon bambu. Kaki raksasa jahat terluka akibat tertusuk pohon bambu yang runcing. Meski terluka tusukan pohon bambu, raksasa terus mengejar Timunmas. Lalu, Timunmas membuka bungkusan terakhir pembarian petapa sakti. Bungkusan itu berisi petis. Setelah dituang ke tanah, petis berubah menjadi lautan rumpur panas yang merendam tubuh raksasa hingga menemui ajalnya. Timunmas akhirnya selamat dari terkaman raksasa jahat. Bersama Mbok Serini, Timunmas akhirnya hidup bahagia. Hikmah dari cerita ini adalah Jangan mudah berjanji kepada orang lain tentang sesuatu hal yang tidak bisa kita tepati. Jadilah orang baik yang tidak mudah membuat janji-janji serta mengingkari janji.